Beralih ke informasi lainnya pemirsa yakni terkait disleksia. Disleksia merupakan gangguan pada proses belajar di mana pada umumnya gangguan disleksia terjadi pada anak-anak dan dapat menyerang anak dengan penglihatan dan tingkat kecerdasan yang normal. Bagaimana mendeteksi dan cara menangani disleksia pada anak? Berikut wawancara rekan kami Mas Agung Rahman Tio dengan Rina Jayanti, psikolog RSPKU Muhammadiyah Solo. Hingga saat ini penyebab disleksia masih belum diketahui secara pasti. Disleksia umumnya dijumpai pada usia anak-anak dan dapat menyerang anak-anak dengan penglihatan dan tingkat kecerdasan yang normal. Bagaimana mendeteksi dan menangani disleksia pada anak? Berikut wawancara kami dengan Rina Jayanti, psikolog RSPKU Muhammadiyah Solo. Cara mendeteksi kesulitan belajar sedini mungkin. Kita harus merujuk pada milestone perkembangan. Jadi kan ada perkembangan bahasa, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sosial, ada perkembangan emosi. Masing-masing usia atau tahap usia ini memiliki tahap atau milestone perkembangannya. Jadi misalnya pada usia 3 tahun, 3 tahun itu harusnya anak sudah pelancar membuat kalimat. Yang terdiri dari subyek-predikat obyek. Tapi pada beberapa anak dengan gangguan keterlambatan bicara, dia hanya bisa menyebut buah kata. Nah seperti itu. Terus kemudian kita juga patut waspada ketika anak itu kok terlihat tidak fokus atau perhatiannya mudah terdistraksi. Jadi misalnya suruh fokus, mengerjakan sesuatu, dia tidak bisa melakukan itu dengan baik. Terus kemudian dia juga bentuk perilaku yang lain pada anak-anak usia 3 tahun misalnya. Dia cenderung gerasa kerusuk. Jadi gerasa kerusuk itu, misalnya kalau jalan apa gitu dia gampang nyenggol. Jadi dia tidak bisa mempertimbangkan jaraknya. Nanti kalau saya jalan begini kira-kira nyenggol atau tidak. Pada kondisi-kondisi seperti ini orang tua biasanya menganggap ini biasa. Tapi kita, itu tadi perlu patut atau harus waspada. Kemudian hal lain yang khas pada anak-anak ini adalah kesulitan dalam hal pengucapan kata. Jadi disleksi ini kan sebenarnya kesulitan berbahasa ya. Jadi bahasa lesan ini dalam hal verbal, kemudian bahasa ini harus mendapatkan intervensi yang tepat. Nah intervensinya adalah dengan terapi remedial. Nah terapi remedial ini dengan berbagai apa namanya teknik yang nantinya akan dilakukan. Di antaranya overlearning, kemudian kita melakukan proses terapi. Atau ketika mengenalkan suatu bentuk atau huruf atau angka kita lakukan dengan multisensori. Seperti itu. Dan efektivitas terapi ini kan dilakukan 20 jam seminggu. Tetapi kan kalau dalam situasi di vaskas atau di situasi terapi itu kan paling seminggu dua kali. Nah apa yang diajarkan oleh terapis dalam sesi terapi ini mestinya itu diulang di rumah oleh orang tuanya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan saja kepada terapisnya. Sementara di rumah ya dia dibiarkan tanpa intervensi. Nanti hasilnya menjadi tidak optimal. Jadi peran orang tua, guru, dan terapis itu sangat penting. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.